Sekali kita akan bertemu ya selanjutnya bulan Maret oleh Pak Riki gitu ya. Nah untuk itu saya menelusur kembali tentang RPS gitu ya. Di dalam RPS itu masih ada materi mana yang belum atau ada materi RO yang sekiranya diperlukan tapi tidak dalam pembahasan gitu ya termasuk terkait dengan proyek. Jadi saya sharekan dulu materinya. Banyak apa yang dibicarakan di dalam Evalon itu sudah ada gitu ya tetapi ada baiknya saya tunjukkan di sini. Dan di Evalon nanti diperbarui lagi sesuai dengan perkembangan kelas. Yang Word, File Word, Mbak Brigita sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi kalau yang lalu kita RO dengan membuat jaringan kerja sebagai bagian dari manajemen proyek. Begitu. Nah di pertemuan kita kali ini dengan non-linear programming gitu ya. Jadi di satu bulan pertama adalah goal programming. Bagian kedua adalah CPM dan PAD buat jaringan kerja. Dan yang di sini adalah sebagai tambahan untuk manajemen proyek. Kalau di literasinya, literaturnya adalah manajemen sains. Bagian dari keilmuan manajemen sains begitu. Ini saya konsultasi sama Bu Lina. Karena pustakannya yang di tailor yang nantinya saya akan tunjukkan. Begitu kok PAD hanya itu saja ya. Saya katakan begitu. Apakah tidak ada pendalaman lebih lanjut gitu. Ya itu harus melihat membuat jaringan untuk yang lainnya. Dan kemudian bisa menggunakan tailor. Jadi di RPS itu RO yang tidak dalam bahasan. Kemudian kita ambil non-linear programming. Sebagai pengantar non-linear optimization pada semester selanjutnya. Semoga semester selanjutnya non-linear optimization ada ya. Belum mengambil ya Mbak Brigita. Mata kuliah apa Bu? Non-linear. Optimasi non-linear. Sudah kalau optimasi non-linear semester selanjutnya. Oh, sudah. Oke. Ya malah lebih baik berarti. Malah lebih mudah. Nah, kalau di riset operasi. Itu namanya non-linear programming. Seperti kita lihat goal programming. Istilahnya pakai programming. Dan ini kita tidak menggunakan secara analitik. Nanti mungkin bisa digabung ya. Tetapi bagaimana dengan solvernya gitu. Ya seharusnya kita belajarnya RO dulu baru non-linear optimization. Seharusnya urutannya begitu. Tapi entah kok sudah diambil ya enggak apa-apa. Jadi ini berarti lebih mudah menurut saya ya. Menurut saya. Kata kunci yang dipelajari itu ada namanya break-even point. Kemudian sensitivitas analisis dan non-linear programming. Break-even point ini adalah suatu keadaan di mana dalam penyelenggaraan kegiatan tidak untung, tidak rugi. Impas gitu ya. Misalnya kalau di FSM ini ya. Berapakah dana yang harus diterima atau harus diperoleh untuk penyelenggaraan pendidikan. Supaya penyelenggaraan pendidikan ini berjalan impas. Jadi tidak untung, tidak rugi. Gitu misalnya ya. Itu contohnya seperti itu. Nah nanti terdapatlah hasil simulasi bahwa banyaknya mahasiswa itu rata-rata harus sekitar 40-an mahasiswa. Jadi kalau ada 40 mahasiswa kita baru mencapai break-even point. Jadi selama ini kalau kegiatan kuliah di FSM itu disupport dengan penyelenggaraan pendidikan dari fakultas yang lain. Karena mahasiswanya sedikit sehingga tidak bisa masukkan dari mahasiswa, tidak bisa mendukung kegiatan perkuliahan secara menurut. Misalnya untuk gaji dosen kalau dihitung dari pemasukan mahasiswa saja tidak cukup. Yang saya lihat seperti itu ya. Jadi bersyukurlah di tengah-tengah situasi seperti itu kita masih bisa menelenggarakan perkuliahan. Karena mahasiswanya memang lebih suka pada area yang lebih terkesan berdampak langsung terhadap aplikasi. Kalau matematika, kimia, fisika begitu dianggap tidak berdampak langsung terhadap aplikasi. Nah untuk itu tantangan buat matematika adalah bagaimana mahasiswa matematika membuktikan diri di dunia kerja nanti bahwa bisa melakukan pekerjaan yang berkait dengan aplikasi matematika. Nah ini adalah salah satu tool yang kita sedang pelajari, riset operasi tentang break even point, sensitivitas analisis dan learning programming terhadap penelenggaraan projek. Nah targetnya apa dalam pertemuan kita yaitu soal dalam diktat seperti biasa sebagai latihan ya, tugas kecil gitu ya, apakah teori itu dipahami. Kemudian yang kedua ini yang sebagai tes dua. Sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Dari data yang ada, itu dengan teori yang diberikan, saya harus mengkonstruksi atau mahasiswa harus mengkonstruksi menerapkan teorinya, programing, CPM, dan part, dan non-linear programming untuk menyusul pemodelan dengan data garisma. Penilainya tentu agak subjektif ya, karena kan tiap orang pasti beda-beda. Itu jelas ya, kalau sama persis langsung di-e kan, kalau ada dua orang sama persis. Dua-duanya langsung e, karena berarti saling meng-copy gitu kan ya. Nah ini peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bagaimana ada kasus, ya nanti kalau di lapangan kan, oh pakai teori ini, enggak ada itu ya. Atau kalau ada data terus bagaimana kita melakukan analisa. dengan target yang dikendaki oleh pengambil keputusan apa. Nah itu kita sendiri yang harus mengusulkan tool-tool yang digunakan. Ataupun kalau tool yang sudah ada, bagaimana menggunakan, mencapai target yang diminta pengambil keputusan. Dalam hal ini manajer atau boss. Nah ini contoh, latihan contohnya ya. Jadi mahasiswa mempersiapkan dengan project-nya ya. Nah kalau Mbak Brigita nambahkan lagi dengan SQL untuk skripsi ya. Oke, kekurangan apa saja dalam informasi atau data yang ada agar Anda dapat lebih menerapkan teori, jelaskan, beri usulan. Jadi nantinya kalau dari contoh-contoh itu ada ya, misalnya banyaknya pegawai berapa, terus waktu kerja untuk memproduksi harusnya berapa, tiap bagian. Di contoh soal itu sudah cantik ya, kalau ketika kita masuk di dalam project tidak selalu ada informasinya. Tidak selalu lengkap ya, seringkali tidak lengkap. Jadi ini mahasiswa bisa meng-create sendiri, begitu bagaimana asalkan kaedah-kaedah yang ada diterapkan, boleh dengan solver kemudian ceritakan lagi, analisisnya gitu ya. Seperti yang sudah-sudah begitu, tetapi lebih panjang ya. Baik, jadi sudah jelas ya target kita, begitu. Nah untuk itu, yang pertama, itu tentang kasus yang pertama, ya, pernyataan non-linear programming ini apa tuh sederhananya karena mahasiswa sudah non-linear optimasi ya, adalah tadinya kita punya masalah di riset operasi ada terdiri dari fungsi tujuan dan kendala ya. Kalau salah satu tidak berbentuk tidak linear, salah satu itu siapa? Bisa fungsi tujuan, bisa kendalanya tidak linear, maka sudah masuk ke topik ini. Non-linear programming atau non-linear optimization. Begitu ya. Kalau non-linear optimization itu mungkin di bagian sana, di diskusinya, dari Pak Riki lebih ke ranah fungsi-fungsi tujuannya continue, kemudian dengan pengali lagrang, seperti apa, itu mendapatkan penesan. Nah di sini pengali lagrangnya tidak muncul secara eksplisif, tetapi sudah masuk di solver. Nah nanti mahasiswa bisa menambahkan pengetahuan dari optimasi non-linear bila mana perlu, ya. Baik, jadi ini untuk itu kasus yang dipasai ini namanya non-linear profit analysis, ya, non-linear profit analysis dari bab 10, trailer, halaman 507. Filomenya sudah saya penggal-penggal seperti ini, kelihatan ya mbak? Iya. Ya, jadi menurut penjelasan itu butuh di bab 2 tentang break-even analysis, break-even point, kemudian tentang non-linear programming dari bab 10, sudah saya penggal-penggal begitu, ya. Ini karena mungkin ditujukan oleh non-mathematician, ya. Jadi, hanya pengguna matematik, bicaranya banyak. Ya, bicaranya banyak, jadi artinya penjelasannya banyak. Dan bagusnya adalah disusun dari kasus-kasus real, kemudian dimasukkan di buku, ya. Nah, biasanya bukunya karena dari dalam bahasa Inggris, ya, kasusnya dalam bahasa Inggris. Nah, saya sendiri sudah membuat buku yang tentang optimasi ini yang lebih ke data lokal. Jadi, mahasiswa bisa lihat di perpus itu ada. Baik, jadi pada kasus tadi, ini ada non-linear profit analysis, ya. Di bab 10, Taylor, halaman 5.07. Tetapi dari bagian itu dia menyinggung tentang break-even point. Ya, sehingga break-even analysis ini saya singgung sedikit supaya nanti bisa mungkin menjadi contoh bagi mahasiswa untuk menyusun break-even point untuk garisma, misalnya, ya. Begitu. Nah, materinya ada di PDF ini, ya, tapi kemudian saya potong-potong supaya mahasiswa nyarinya enggak sulit, gitu ya. Komponen break-even analysis, ya, saya taruh di sini. Di Word, ya. Jadi nanti ada model tentang studi kajian profit, ya, tetapi di sini harus mengetahui break-even analysis. Tadi break-even analysis, break-even itu apa? Itu suatu keadaan di mana penyelenggaraan kegiatan, bisa proyek, ya, bisa, apalagi ya, produksi, ya, bisa penyelenggaraan pendidikan, itu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Ya, so, ada tiga komponen dalam break-even analysis, volume, biaya, dan profit, ya. Volume itu adalah level penjualan atau produksi dari suatu perusahaan, ya. Kalau di FSM berarti banyaknya mahasiswa itu harus berapa? Ya, banyaknya mahasiswa harus berapa? Kemudian per mahasiswa itu harus bayar berapa? Nah, itu nanti ada, ya. Itu, it can be expressed as the number of unit, quantity, bisa produksi dan maupun yang dijual, sedalam apa, banyaknya volume yang dijual dalam dolar atau total kapasitas yang tersedia sebagai persentase total kapasitas yang tersedia, ya. So, kemudian ada dua tipe biaya dalam produksi, fax cost and variable cost. Fax cost itu apa? Misalnya kalau di FSM, gaji dosen, gaji pegawai, itu sudah fax, mau mahasiswanya hanya 10 kah, 5 kah, 100 kah, ya, gajinya enggak akan naik hanya karena pengaruh jumlah mahasiswa, ya. Kalau dulu ada, ya, pernah terjadi semikian. Sehingga, ya, terjadilah konflik, ya. Kalau sekarang enggak ada peraturannya, ya, dosen dengan golongan berapa, misalnya saya, 4B, kemudian, apa, javanya berapa, jenjang akademiknya, ya, itu namanya fix cost. Termasuk, apalagi, ya, penyelenggaraan, perkantoran, juga bisa, ya. Mau diirit-irit, ya, tetap segitu. Itu enggak bisa dikurang-kurangi, gitu, ya. Misalnya apa? Kalau sekarang yang mungkin berkurang adalah air, ya. Mungkin air, ya, mahasiswa kan enggak banyak ada, gitu, ya. Jadi penggunaan toilet, penggunaan untuk kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan air, itu mungkin berubah, ya. Bisa jadi, ya. Jadi, fix cost-nya ini bisa berubah dalam keadaan pandemik, misalnya, ya. Kemudian variable cost. Jadi, fix cost is independent of the volume unit produce and sold. Ya, jadi tidak, apa, namanya, tidak bergantung pada volume produksi maupun yang dijual. Ya, di situ, misalnya, ya, remain constant regardless terlepas dari berapa banyak yang diproduksi dalam satuan waktu, ya. Ini, fix cost diberi contoh, misalnya penyewaan, pada perencanaan dan peralatan, pajak, misstab, management salary, seperti yang saya sampaikan tadi, insurance, ya. Kalau, apa, asuransi yang harus ditanggung. Kemudian, periklanan, depreciation, yaitu depresi karena nilai uang, mata uang. Karena nilai mata uang itu kan bisa berubah, ya. Jadi, misalnya rupiah terhadap dolar, gitu ya. Atau sebaliknya dolar terhadap, ya, kalau dalam hal ini kita rupiah terhadap dolar, gitu. Ya, kemudian panas dan hal ini kompor, gitu ya. Yang digunakan untuk pelayanan sarana-pasarana. Ya, kalau zaman dulu kita selalu dibuatkan teh. Nah, ya, sekarang supaya ngirit, mahasiswa, pegawai harus dibuat sendiri kalau perlu. Sekarang kan dosen-dosen juga sudah mengurangi minum manis. Jadi, teh sudah enggak dibuat lagi daripada buang-buang gula. Lampu, gitu ya. Kemudian, pemeliharaan anaman. Oke, itu total sex cost. Nah, kalau variable cost, ya, variable cost. Jadi, mahasiswa bisa nanti sambil memikirkan gini, sambil beranalogi, ya, mengandangkan ini, bagaimana dengan data garisma yang lalu, yang saya definisikan, sex cost. Kalau enggak ada, bagaimana bu? Ya, di apa? Diceritakan aja. Artinya di, seandainya CV ada di dalam sebuah ruang, maka dibuat saja, wah, sewa tempat itu berapa, listriknya berapa, airnya berapa, pegawai harus berapa, boleh cerita. Ya. Oke, variable cost itu ada tergantung atau dibentukan dari per unit basis. misalnya, ya, misalnya, ya, mahasiswa ini, kalau di kuliahan FSM, itu per orang itu dia terbeban harus berapa, misalnya. Itu bisa variable cost. Jadi, di sini, depend on the number of unit produced. So, ini bisa menyangkut material bahan mentah, sumber daya, resources, direct labor, yaitu staff pegawai yang terlibat di dalamnya, packaging, gitu, pengemasan, material handling, penanganan materi, dan freight. freight ini, saya enggak tahu apa yang tadi, saya lupa. Oke, jadi, kalau di kita, ini misalnya, tadi, kalau di kasus FSM, ya, kalau, apa, TU ini kan melayani, misalnya, pegawai TU ini melayani, sekarang sekitar 200 mahasiswa, gitu ya. Nah, gaji TU, itu, misalnya, ada berapa orang, misalnya, TU-nya ada berapa, totalnya gaji berapa, jadi, beban, beban, kepegawaian, terhadap satu mahasiswa, itu berapa, ini contohnya. Ya, saya pernah, misalnya, kadang waktu, membuat proposal, untuk projek ini, yang, garisma itu, disuruh, disuruh membuat, kalau penyelenggaraan, tentang, penjualan, ya, maka, transportasi per itemnya, misalnya, transportasi pada per item produk, itu, kira-kira berapa, itu contoh, ya, itu kemudian, satu produk, akan memuat berbagai, komponen, sehingga, kalau dijual, harusnya berapa, itu, gitu ya, ada seperti itu, dalam perhitungan, ya, tapi, kalau paling mudah, ya, kita pesan, itu ya, beda lagi, ya, kalau, kita pesan, kemudian, harganya, dijual, dinaikkan 25%, gitu, nah, apakah itu cukup, atau tidak, untuk, mengatasi, biaya tetap, maupun, variable cost ini, ya, itu belum dihitung, nah, mahasiswa boleh, ya, memberikan usulan, tentang itu, ya, fixed cost-nya, kira-kira apa ya, gitu, baik, total variable cost, jadi, merupakan fungsi volume, dan, variable cost per unit, ya, dan ini hubungannya adalah, ya, variable cost per unit, dan kali volumenya, P, number of unit sold, ya, sold ini artinya, yang dijual, yang terjual, ya, volume sold, gitu ya, mahasiswa bisa, sambil belajar bahasa Inggris, sedikit, ya, ini volume yang dijual, atau terjual, kemudian, ini adalah, variable cost per unit, nah, total biaya, suatu kegiatan, oven operation, dihitung dari jumlah total, fixed cost, dan total, variable cost, ya, ini seperti ini, oke, total cost-nya itu, ya, misalnya, kalau di kita itu, banyak sih, kalau di FSM, katanya, penyelenggaraan per tahunnya itu, adalah, sekitar 4 miliar, gitu ya, 4 miliar penyelenggaraan perkuliahan, nah, per tahunnya, nah, sementara, sekitar 60%, antaranya, atau 50%, diantaranya, 50-60%, itu ditanggung oleh, unit yang lain, ya, jadi, kalau mau ngitung-ngitung seperti ini, memang agak susah, karena, ada dana-dana yang, dihitung oleh pusat, kita enggak bisa ngitung, begitu, jadi dalam sehari-hari, sekolah pun rumusnya ini senesana, tetapi tidak semudah yang, kita lihat ya, bagaimana menetapkan total fixed cost, ketika, akan, menelenggarakan, projek, atau projek itu sudah berlangsung, tapi sudah kegiatan itu sudah berlangsung, terkait dengan kegiatan yang lain, ya, so, jadi modalnya bisa, banyak, sekalipun ini sederhana sekali, oke, so, if we upgrade early, let monthly sales volume, V equal 400, jadi kalau, secara sembarang, we upgrade early, volume yang terjual, sebulan, adalah, anggaplah 400 pasang, jin, maka, total, total cost, total biaya, biaya total, itu adalah, ini tadi, 10, cost fixed-nya adalah 10 ribu dolar, ya, kalau di sini sudah ada 20 ribu dolar, mungkin di atas sana ya, ceritanya tadi, di atas itu di sumbernya, dan juga, dan juga, 400 x 8, dan ini 8-nya dianggap sebagai, apa, mungkin banyaknya, apa, volume ini, ini banyaknya pasangan yang terjual, 400, kemudian, ya, pasangan yang terjual, adalah, itu, cost per unit, adalah 8, mungkin di sumbernya bisa dilihat, ya, angka-angka ini tidak, saya perbesar sebentar, supaya terlihat jelas, ya, di bagian ini, tentang angka 8, tidak disebutkan, mana, ini, business analysis, angka 8 itu tidak dijelaskan, oh, ini, ya, variable cost, sama dengan, CV, sama dengan, 8 dolar, per pair, ya, 8 dolar per pair, oh, ya, di sini disebutkan, ya, oke, so, sehingga, apa, total cost-nya adalah, 10, ribu dolar, tambahan, 400 kali, 8, sehingga, terdiperoleh, 13.200, oke, ya, ini, memperkenalkan, tentang, komputasi, atau istilah, break event point, nanti masuk ke, analisis, profit, yang bentuknya, tak linear, sehingga masuk ke, non-linear, gitu, idenya ya, perjalanan untuk membaca ini, kemudian, bagian yang ketiga, dari, break event mobil, adalah profit, ya, kalau tadi, bagian, kesatu tadi, tentang, apa, ya, tentang, variable, cost, dan, tentang, fixed cost, ya, fixed cost, variable cost, ya, sehingga, yang ketiga, adalah profit, profit, nah profit ini, adalah, selisih antara, total pendapatan, revenue, dan total cost, ya, kalau kita, gampangnya apa, berapa yang dijual, ya, berapa yang dijual, dengan total cost, selisihnya, total revenue sendiri, adalah, volume, by, volume, dikalikan, harga per unit, jadi, kami itu, dosen, atau saya, ini Kak Bokdi, atau Pak Dekan, gitu, harus mengira-ngira, tahun depan, atau membuat, anggaran, ya, total pendapatan, itu berapa, kalau dari pengalaman, yang sudah-sudah, mahasiswa itu, ini sebagai volume, adalah, 10 rata-rata, sampai 15, gitu ya, nah, kali, dengan, biaya per, mahasiswanya berapa, dikenai berapa, begitu, rata-rata mungkin, 12 kali ya, jadi, mungkin sekitar 12, begitu ya, 12, 12 juta, per, per tahunnya, ya, kalau yang di S2 itu, per tahunnya, itu 15 juta, kita enggak narik apa-apa lagi, enggak ada seragang, jazz, almamater juga enggak, pokoknya, apa, 15 juta, per tahun, itu pun dibayar, kalau pandemik, itu, 4 juta kali 3, jadi menjadi 12 juta, per tahun, jadi sangat murah, sangat murah, ya, sehingga, bisa dihitung, kalau mahasiswanya, cuman, 4, dan itu pun, beasiswa, itu, uang dikeluarkan, dari universitas, ya, tapi itu pun, kemudian kembali, untuk, running, program, studi, itu jelas, masih kurang, gitu ya, karena, dosennya digaji, tidak berdasarkan, apa, masukan mahasiswa, atau banyaknya mahasiswa, ya, nah, ini, di sini, misalnya, untuk, di S1, total revenue, banyaknya mahasiswa, kali, price per mahasiswa, misalnya, dibebani, tadi, 12 juta, ya, jadi, ini pun, masih tergantung, dari, ini dikatakan, per unit, berarti, ini masih bisa, beda-beda, ya, kemarin, kan ada, atau, ada bantal, ada batik cap, ada batik tulis, jadi, ini, sigma, V, I, V, misalnya, begitu, ya, total revenue, penyusunan, kemudian, pada contoh, di sini, ini, jika jeans terjual, 23 dolar, per pasang, ya, kalau, tadi kan, biaya variable, itu, 8 dolar, tapi, dijualnya, 23, per dolar, ya, jadi, biaya variable, 8, begitu, ya, kemudian, di terjual, di, di jual, 400 pasang, per bulan, maka, total pendapatan, adalah, 9,200 dolar, sekarang, hubungan total revenue, dan total cost, yang kita sebut profit, itu adalah, total profit, sama dengan, total revenue, total cost, ya, nah, ini menarik, kalau kita hitung, dengan data di atas, contohnya ini, ya, for our clothing company, example, total revenue, total cost, to be, 9,200 dolar, ya, itu adalah, total, apa, revenue-nya, dan total cost-nya, 13,200 dolar, wah, serem, ya, seremnya di mana, dengan nilai ini, there is no profit, instead, a loss of, 4,000 dolar, ya, nah, begitu, jadi, kalau misalnya, ada mahasiswa, hanya 10, misalnya, dalam program, studi matematik, begitu, ya, bisa dihitung, ya, berapa, kekurangan, ya, kita tidak menyebut, kerugian, tapi kekurangan, segalupun, istilahnya itu, kekurangan yang ditanggung, oleh universitas, ya, nah, kemudian, pertanyaannya tentunya, berapa yang harus diproduksi, kalau di dalam penyelenggaraan perkuliahan, di swasta itu harus berapa mahasiswa yang harus diperoleh, ya, nah, ini ternyata, di sini dikatakan, ya, kalau di kasus ini, total profit formula adalah ini, ya, kemudian, dengan nilai, apa namanya, yang sudah ada, begitu, tadi ini 23 dijual, cost, fixed cost-nya 10 ribu dolar, kemudian, cost per unitnya adalah 8 dolar, itu, ya, ini, kita peroleh 4 ribu, sama ya, tadi ya, so, kan tidak mungkin, ya, wah ini, bangkrut, gitu, ya, jadi, jika harga ini statis, karena kondisi market, fixed cost dan variable cost per unit, ya, tidak tergantung pada perubahan, maka, yang bisa diubah adalah volumenya, harus bikin berapa, ya, gitu ya, kalau kita, mahasiswa harus berapa, ya, berapa orang, begitu, using the modeling term, we developed earlier in this chapter, jadi, dengan model yang awal, kita bisa menggunakan, harga, fixed cost, and variable cost, sebagai parameter, whereas the volume, pay, itu sebagai variable keputusan, ya, variable keputusan, so, dalam break even analysis, we want to compute the value of E, that will result in zero profit, ya, jadi, berapa sih, kalau profitnya 0, nah, itu yang disebut, break even point, ini jadi belum, belum sampai kalau untung, ya, belum sampai kalau untung, ya, jadi kalau, break even point, adalah tadi, itu tadi, secara, secara mudahnya, ya, tidak untung, tidak rugi, gitu ya, mencari break even point, adalah tidak untung, tidak rugi, yang tidak untung, itu dimaksud adalah, berarti 0, setnya, dan, volume-nya yang menjadi, yang perlu dicari, volume-nya, ya, nah, volume-nya ini menjadi variable, sehingga diselesaikan, gitu, maka diperoleh, V-nya adalah, 666.7 pairs of gene, ya, nah, tentunya, gene-nya, tidak mungkin, terpaham, ya, nantinya berarti, 6667 dibulatkan ke atas, ya, kenapa, tidak dibulatkan ke bawah, kalau bulatkan ke bawah, enggak nyampe, angka ini, kan, ya, 15B x 10 ribu, sehingga tentunya, populatan ke atas, ya, jadi, dalam perusahaan-perusahaan besar, pasti, ada perhitungan-perhitungan semacam ini, begitu ya, pasti bahkan, mereka punya software khusus, yang terkait dengan, mereka, ya, supaya, bagaimana, perusahaan bisa, apa namanya, berjalan dengan bagus, terus, bagaimana, supaya produksi yang sekian ini, bisa terjual, ya, itu, supaya, nambah lagi, menjadi, biaya tambahan, yang di fix, misalnya, apa, tadi, misalnya, advertising-nya, ya, oke, jadi, ini kira-kira contoh, mempelajari tentang, break even point, ya, yang kemudian, tentunya, ada analisis, lebih lanjut, begitu, diberikan, di sini, saya tidak ingin panjang-panjang, tapi, kira-kira, itu contoh, dalam, perhitungan, yang perlu dilakukan kembali, ketika masuk di perusahaan, jadi, modeling-nya perlu dicermati, termasuk dalam pembiayaan, ya, ini contoh, kalau, 800 pasang, ya, maka, keuntungan, ya, will result in the following, monthly profit, ya, monthly profit, karena ini, idenya, memproduksi per, bulan, harga per bulan, ya, jadi, profit per bulannya, adalah, 2 juta, nah, fax cost-nya, eh, 2 ribu, maaf, 2 ribu dolar, fax cost-nya ini tadi ya, penyangkut, macam-macam tadi, ada gaji, ada, ya, jadi, ketika, apa tadi, ya, ketika, ingin, apa, tidak untung, tidak rugi, ya, segini, ini, ya, yang menjadi masalah, kan, kita inginnya untung, gitu ya, dalam sebuah produksi, ya, harus memproduksi berapa, supaya untung, nah, ini nanti bisa dimainkan lagi, supaya untung, 2 ribu, berapa pasang, nah, itu bisa, ya, jadi, angka 800 ini, unknown, ya, kalau di sini, kalau 800 pasang, maka, untung, 2 ribu dolar, ya, oke, kemudian, break even volume, can be determined, ya, using the following formula, jadi, artinya, volumenya tadi, bisa dicari, ya, di mana Z-nya, no, baik, mungkin selanjutnya, bisa, mahasiswa bisa membaca sendiri, bila mana diperlukan, ya, di sini ada, gambar, ya, break even model, ya, di situ, apa namanya, di sini, ketika terjadi, apa, kerugian, ya, kalau di bawah, 666 kerugian, nah, di sini, baru area di mana kita, bisa, mengalami keuntungan, ya, saya tidak akan detail, yang bagian itu, nanti, karena kita akan masuk, ya, nah, ke profit analysis, tetapi, di dalam, nantinya, dalam profit analysis, juga dibutuhkan sensitivity analysis, sebagai bagian dari solver, ini belum saya, baca, nah, itu, mahasiswa nanti bisa, melusur, kita akan melusur bersama-sama, juga bisa, kalau waktunya mungkin, nanti akan ada hasil, sensitivity analysis, menggunakan solver, ya, kita tidak bisa mengatakan, kalau tidak tahu teorinya, ya, nanti kita akan kembali ke sini, sehingga kita menuju ke, di bab 10, di bab 10, teller non-linear profit analysis, non-linear programming, ya, itu ditunjukkan dengan non-linear fungsi tujuan, atau non-linear kendala, ya, 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 materinya di bab 10, teller halaman, 507, lainnya, oke, bentar, bukunya aja yang saya tunjukkan dulu, dulu, profit analysis, ya, itu di sini, ya, non-linear profit analysis, terlihat ya mbak judulnya, non-linear profit analysis, mbak Ligita, sudah, kita masuk ke non-linear programming, nah, idenya, non-linear tadi apa, ya, non-linear optimasi, di mana bisa pada fungsi tujuan tidak linear, ataupun juga pada kendala, ya, nah, di sini untuk menentukan nilai optimal, dari fungsi tak linear tunggal, untuk mendemonstrasikan prosedur solusi, kita menggunakan profit function based on break event analysis, tadi kisahnya tadi kita sudah tahu, bahwa profit function set, ini bentuknya ini, tadi sudah tahu ya dari mama, nah, so, ya, P-nya tadi adalah volume yang terjual, P-nya adalah harga per unitnya, CF fixed cost tadi, sudah tahu fixed cost ya, variable cost, harga-variable per unit, kalau mahasiswa itu, idenya, sebetulnya mahasiswa itu, menanggung beban biaya berapa sih, dalam penyelenggaraan perkuliahan, ya, itu, sederhananya seperti itu, jadi TU, claiming service, apa itu kan termasuk kehadiran mereka, menjadi beban per unit di mahasiswanya, ya, kalau dimasukkan di situ, nanti mahasiswa pasti kaget, ya, ternyata, besar sekali, gitu kan, kalau dibebankan semua, di rata-rata, masing-masing, begitu ya, misalnya, ya, buat kantin atau cafe, juga begitu, ya, itu seru ya, untuk, mendesain seperti itu, itu yang disebut cash flow, nantinya, ya, untuk mendesain cash flow. So, dalam break even ini, hal yang penting, tetapi asumsinya tidak realistis adalah, volume atau demand, yaitu permintaan, itu independent of price. Jadi, tidak tergantung dari harga yang ditetapkan, volume remain constant, regardless of the price of the product. Jadi, volume itu akan tetap dibuat konstan, terlepas dari harga produk. Ya, ini yang asumsi yang tidak realistis, tetapi, akan lebih realistis jika, ya, permintaan untuk, itu bervariasi, ya, jika harganya bisa dinaikan, atau diturunkan. Makanya, kita kalau, penelenggaraan pendidikan, ada rapat nih, ya, menghadirkan mahasiswa. Kalau kuliah itu berapa? Saya melihat buka ASU ini, terbaik di dunia. Karena mahasiswa diundang untuk, ikut, bicara soal, harga SKS, ya, supaya mahasiswa juga, memahami, ya, kalau, apa, kalau di negeri, misalnya, ada gaji kan tidak, tidak menentukan, tidak ditentukan oleh, banyaknya, mahasiswa yang masuk, ya, atau uang masuk mahasiswa, tidak menentukan, apa, pendapatan, di universitas itu, gitu, tidak mempengaruhi gaji juga, ya, ya, jadi, juga di sekolah-sekolah negeri, jadi, kalau di sekolah negeri itu, kalau minta, apa, bayaran uang sekolah, itu, ya, agak aneh, gitu ya, karena mereka gajinya dari pemerintah, jadi, kalau mereka minta, bahkan harga yang lebih tinggi, seperti swasta, nah, swasta, jadi, kalau swasta kan memang untuk, melanggaran pendidikan, nah, oke, kembali ke kasus ini, ya, pada, tadi, tentang Western Clothing Company, nah, ini, contoh, tiba-tiba diubah, ya, oh, ya, enggak sama ya, Western Clothing Company tentang break even point, maka volume itu, sebagai harga, fungsi harga, nah, ini di sini, ya, 1.500 min 24,6 P, nah, angka ini tentunya lagi-lagi perlu ada pemodelan, ya, banyaknya, atau volume yang diproduksi merupakan fungsi harga per unit P. nah, ini, ini diilustrasikan di sini, ya, nah, ini, relasi, apa, linier, untuk fungsi harga tadi, kan, negatif, sehingga kradiannya negatif, 24,6, begitu, nah, ini slope-nya ini juga dapatnya dari mana, ini perlu diikusi juga, gitu, ya, makanya yang disebut model, itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal, jadi, bisa dimainkan, so, particular price level, ya, dalam gambar menunjukkan bahwa harga naik, maka permintaan menurun, kalau harga dinaikkan, permintaan menurun, ya, tentunya karena, apa, tentunya yang beli lebih sedikit, jadi permintaannya menurun, kalau harganya dinaikkan, hingga 60,98 dolar, sehingga tidak ada volume yang terjual, jadi artinya kalau, dijual sampai harga segini, wis, tidak ada yang mau beli, seperti itu, ya, itu hubungan penjualan, so, sekarang kita insert, relasi ini, harga ini tadi, dalam volume, ya, dalam fungsi keuntungan tadi, nah, kita masukkan ke sini, ya kan, ya, ini tadi sudah janjian, V, volumenya fungsi harga, begitu, nah, apa yang kita lihat, kita substitusikan nilai, vex cost tadi, yaitu 10 ribu dolar, dan variable cost, yaitu 8 dolar per limit, ini tadi, dalam fungsi keuntungan, ya, nah, ini menarik, ya, setelah kita masukkan, ternyata, merupakan fungsi apa, nih, parabola, ya, nah, parabola, dalam P, dengan, koefisien, di depan P, kuadrat, adalah negatif, yang berarti, kalau kita gambar, itu merupakan, fungsi parabola, dengan, puncak yang punya maksimum, ya, nah, kalau fungsi puncak maksimum, tentu ada pertanyaan, kita tidak mungkin, meminimumkan profit, kan, ya, tentunya kita ingin, memaksimumkan profit, nah, kalau ingin, memaksimumkan profit, maka, salah satu fungsi, tujuannya, walaupun dalam kuadratik, itu harus, di sini negatif, ada pertanyaan, Mbak Brigita? Mungkin belum, bu, jelas, ya, ini gampang, daripada optimasi nominat, iya, ya, kalau, apa, sudah ke aras yang lebih tinggi, sudah diambil, ke aras yang lebih rendah, itu jadi lebih mudah mengikuti, nah, itu ya, sama seperti kalau mahasiswa, nah, ikut pelajaran SMA, harusnya, bisa lebih mudah mengikuti, ya, makanya kalau sudah, tahun ke, dua selesai, silahkan, melesi, cari uang, ya, jadi nanti, oh, ternyata mudah, ya, gitu ya, matematik, sambil belajar, biar tidak lupa, so, ini bentuk kuadratik, ya, non-linear, kuadratik, dan fungsi yang terkait dengan keuntungan terhadap harga, ya, nah, ini kalau digambar, jadinya seperti ini, ya, ketika P nya 0, Z sama dengan, min 22, itu ya, jadi makanya gambarnya di sini, nah, ini ada harga yang tidak, apa, harga yang tidak 0, profitnya 0, ya, di sini, nah, jadi yang tidak 0, tapi profitnya 0, kalau ini fungsi kuadratik, itu sama saja mencari, akar dari Z, ya, mencari akar dari Z sama dengan 0, nah, kita peroleh P1, P2, mungkin P2 nya ke sana ya, ini panjang sana, gitu, ya, so, yang jelas, ini tadi berbentuk, kuadratik, oke, nah, sekarang, ya, kita tahu bahwa, bahwa fungsi ini, bisa dimaksimumkan, kenapa ya, bentuk kuadratik dengan puncak maksimum, nah, kita tahu kalau, di kalkulus, matematika 1, ya, untuk mencari maksimal, itu tentu, garis singgung dari kurva ini, itu, adalah, mempunyai kemiringan 0, ya, makanya dia sebutkan, slope sama dengan, derivatif sama dengan 0, ya, nah, jadi, untuk itu, kita punya nilai maksimum, di sini, dimana derivatif fungsi tersebut, sama dengan 0, kita selesaikan, yang, kemudian, solusi, ya, yang menyebabkan, derivatif 0 tersebut, itu kita sebut sebagai nilai optimal, sudah ya, sampai sini, nilai optimal, ya, so, kita masuk ke sini, ya, di kalkulus, slope dari kurva, ya, sejauh ini, kita masih hanya punya fungsi, apa, tujuan saja, tidak membahas, tidak ada kendala, ya, di sini, tetapi, jadi, kalau dalam optimasi tak linear, atau optimasi non-linear optimization, maka ini disebut, optimasi tak berkendala, harapannya P ini, domainnya dari menta aja, sampai panjang, ya, walaupun mau dipaksa, maka ini kalau dikandar, ini pasti akan ketemu ini, turun, terus sana, gitu, jadi ini dipasang, saya bisa, gitu, ya, jadi ini tadi tak linear, sudah jelas, nah, untuk mendapatkan, pemaksimum, tentunya dari kalkulus, derivatif, ya, ini, derivatifnya, sebetulnya, tandanya, tidak perlu do, karena fungsinya adalah, satu variable, jadi ini d tegak, tidak apa-apa, ditegak, jadi ini bukan, karena ini, apa, namanya, mungkin tadinya, karena ada fungsi dalam, W, dan fungsi dalam, B, gitu ya, bayangannya, tapi, B, ya, tadi sudah dimasukkan, baik, diperoleh, ya, semoga, ini sama dengan, semoga, asiswa, bisa tahu, ya, bagaimana, mendapatkan, oke, turunannya, sama dengan 0, kenapa, sama dengan 0, kita tahu, kalau di puncak, dari singgung, pemiringannya, 0, tarat, gitu ya, horizontal, ya, sehingga, harus 0, sehingga, kita hitung, nilai optimal, yang memaksimalkan total profit adalah 34,49 dolar. Jadi, break event point terjadi ketika produk dijual seharga 34,49. lain-lain. Ya, tadi, kalau tadi berapa dijualnya? 23, ya. Ada enggak? 23, kah? Oh, di bab 1, ya. di bab 1 nampaknya, ya. Tadi ini belum ada. Di sini. Sudah, sudah di sini, ya. Tetapi, ya, 23 dolar kayaknya tadi, ya. Tapi, ternyata, kalau, apa, profit, zero profit, maka P haruslah, 34,49 dolar. Ya. The optimal value, volume, dari the optimal volume, jadi, berapa harus diproduksi? Ternyata adalah, 651,6 pasang, jin. Ya, dening. Jadi, kalau tadi itu, P-nya sudah dihitung, maka volume, berapa harus diproduksi? Begitu di bab yang satu tadi. Begitu, ketemu break even point. Kalau di sini, harga jualnya yang dicari. nah, ya, jadi, total volume, yang diproduksi, dihitung dari, mensubstitusikan harga ini, ke dalam, relasi tadi. Ya, sehingga ini adalah, 1.500 main, 24,6, 24,6-nya tadi, dari model ya, dari model, dan P-nya 34,49, sehingga diperoleh, apa, volume-nya adalah ini. maksimum total profit, is computed, sekarang, total profit-nya dihitung, Z-nya sama dengan, 7,259,45. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya, Mbak Brigita? Ya, Bu, mudah dibayangkan. Ya, mudah dibayangkan. Jadi, apa, yang, perlu dilatih, bagaimana kita membuat, model seperti ini. Ya, nah, kemudian ini diberi ilustrasi sih ya, secara grafik seperti ini. ya, nah, konsep yang penting di sini, dalam perluasan break-even model, atau break-even point, we have converted into an optimization model. Sekarang kita dapat mengembangkan, ya, pemaksimuman fungsi tujuan, dan penentuan nilai optimal, variable, harga di sini, gitu, ya, nah, ini yang sudah pernah dikerjakan di program minier, tentunya ya, ketika menentukan nilai variable keputusan, dan mengoptimalkan fungsi tujuan. Nah, kalau di dalam kalkulus, mencari nilai optimal, untuk variable ini, seringkali ditunjukkan sebagai istilah, classical optimization. Baik, jadi, kita sampai non-programming, non-linear programming, tetapi yang, tanpa kendala. Ya, tanpa kendala. Sekarang, dalam bagian selanjutnya, itu dengan kendala. Ya, sebenarnya, kalau dalam pengadaan, proyek, suatu kegiatan, gitu ya, kita enggak pernah, yang namanya, tidak ada kendala. Pasti ada kendala. Ya, nah, kenapa kok tidak ada kendala itu dibahas? Ya, tidak ada kendala itu situasi saat, yang mungkin katakanlah, paling ekstrimnya, gitu ya. Ekstrimnya itu bagaimana? Ya, atau keadaan idealnya, boleh ideal baik, atau ideal buruk. Ya, jadi, misal, misal, kalau dalam pandemik ini kan, kita diminta pakai masker. Kemudian, ya, kalau semuanya ketat, pakai masker, gitu, itu artinya tanpa kendala. Gitu ya. Nah, kendalanya kan tidak semuanya, sehingga, untuk memprediksi bagaimana, reproduction number COVID kita, masih naik terus kan, belum sampai pada, kekebalan imunitas, atau namanya, herd immunity. nah, ya, jadi, bahkan kendalanya mungkin belum ter, belum terformulasi dengan baik, ya. Disilahkan juga untuk memikirkan seperti itu, untuk jadi top ekskripsi, boleh, ya. sampai herd immunity-nya Indonesia itu kapan sih, gitu. Nah, kembali ke sini, ya, jadi, ini ada kendalanya, apa itu kendala yang di sini, ya, untuk kasus tadi, kita lakukan peluasan, bahwa Z adalah, B, atau ini, no, ya, no, P, men, C, F, men, P, F, C, V. Ya, ini sudah, kita sudah tahu. Nah, dan fungsi permintaan, volume sebagai fungsi harga adalah ini. Dengan mensubstitusikan, ya, fungsi permintaan pada top profit, kita dapat mengembangkan fungsi tak linier. Ya, kemudian kita masukkan C, F, F, dan C, 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 sehingga diperoleh Z sama dengan fungsi kwadratik lagi. Ya, ya, ini constraint-nya masih, ini yang masih, bentar, tadi kan, constraint optimization, ya, yang ini masih mengulang yang unconstrained. Sekarang kalau constraint itu bagaimana, ya, di sini, ya, ini tadi kan masih ada, ada, ini pengulangan penjelasan tadi. Nah, constraint optimization model, more commonly used in non-linear programming, ya, di sini belum disebutkan, ya, constraint-nya harus bagaimana, nah, ini ya, ini ada kendala, tambahan, bahwa P, ya, nilai optimal P itu, ya, stated previously, bahwa solusi tadi diperoleh dengan turunan pertama fungsi keuntungan. Ya, this result is an optimal value of profit, to prevent the maximum profit. Nah, ini, ya, kita akan punya profit maksimum, kalau harga per produksinya dalam setiap bulan, itu 34,49. Tetapi ternyata, ingin, kok kendalanya, harganya kurang dari 20 dolar, nanti kemahalan gak ada yang mau beli, misalnya, gitu ya. In other words, dengan kata lain, karena kondisi pasar, kita melakukan pembatasan harga dengan maksimum 20 dolar. Ya, misalnya, kemarin kami menetapkan harga hati tulis, gitu ya, misalnya. Hati tulisnya kemarin kan antara sejuta dan sejuta dua ratus. tapi gak boleh lebih dari itu, gitu. Karena apa? Kondisi pasar, ya, market condition. Kalau pasarnya gak adalah sejuta lima ratus, itu gak ada bu. Itu. Dan itu pun belum tentu ada yang beli sekarang. Teman-teman belum ada yang beli. Jadi, harus memperhatikan kondisi pasar, maka harga dibatasi, maksimum 20 dolar. Nah, ini geser. Kesini. Ya. Pertanyaannya apa tuh tadi? Ini mau apa tadi? Volume berapa supaya profit maksimum. Gitu. Nah, ini penetapan harga per unitnya yang diatur. jadi sama kalau orang jualan, kadang kita minta turun lagi setiap mau. Karena tahu bahwa wah, nanti mempengaruhi penjualan yang lainnya. ya. So, kalau dalam program linear, ya, solusi, the solution is on boundary, visible solution. Jadi, harus berada di ya, boundary. Kalau kita punya seperti ini, ya, solusinya harus pada batas yang diberikan. Kalau itu linear. Ya. Nah, digambar tadi, poin A on optimal solution merupakan atau berkorespondensi dengan nilai maksimum ya, fungsi tujuan yang masih visible. nah, kemudian disebutkan bahwa kesulitan program non-linear atau non-linear problem ini bahwa solusi tidak selalu pada boundary atau pada visible solution space form by constraint. Nah, report, kalau tak linear, ya, ini baru fungsi satu keubah, ya, baru fungsi satu keubah. Itu dikatakan tidak selalu nilai optimal berada pada batas daerah visible. Oke. contohnya, kalau kita perhatikan kendala kita dalam fungsi tujuan tak linear yang asli tadi, itu P-nya kurang dari 40 dolar, ya, misalnya kita tambahkan. maka kendala ini akan membuat daerah visible yang baru. Nah. Semoga jelas, ini. Saya kalau enggak ada yang tanya, enggak pusing, ya, karena harus bicara dua jam berturutan, ya, tahu. Ada yang tanya, enggak? Mbak Brigita, makanya, enggak? Mungkin belum, ya, karena baru membaca sekilas dan bersaing kesen. Belum. Tapi jelas, ya? Iya. Ya. Jadi, ini masih fungsi satu keubah, ya. Fungsi tujuannya mesti satu keubah. Terus, yang jadi masalah apa sih tadi? Ya, kalau nambahkan kendala. Ya, kalau tadi tanpa kendala, ya, kalau dikatakan tanpa kendala itu keadaan yang ideal. Kendalanya, sekarang kendala yang tumbuh karena situasi pasar. Pasarnya, mintanya itu, kalau jualan kayak gitu, itu rata-rata segini, yaitu 20 dolar per unitnya, gitu. Ya. Nah, makanya kadang-kadang mahasiswa pernah tahu kan, ya, lombok, cabai, itu kadang-kadang silakan belanja, ya, di berbagai tempat, ya. Itu rata-rata harganya sama karena sudah ditetapkan oleh harga pasar. Di salah tiga, ya, lombok gala itu berapa, Jakarta berapa, ya. Nah, kadang kalau kemudian penjual menghargai lebih tinggi, banyak yang enggak laku, gitu kan. Nah, itu begitu. Sekarang, gara-gara kondisi pasar, maka ditandakanlah, ya, tadi, apa tadi ya, ini, ini P lebih kecil 20 dolar, tetapi kemudian constraint-nya P lebih kecil sama dengan 40. Nah, harganya di sini. Oke. But notice in figure 10.7, ya, 10.7, bahwa kita itu tidak menggunakan batas bawah dan daerah visi eksponusi visibel sebagaimana pada program ini, ya. Misalnya, pada titik C tadi, itu adalah profit yang maksimum tadi. Tentu profit-nya lebih besar daripada yang di P jadi yang juga di daerah visibel. Kenapa daerah visibel? Tadi, memenuhi kendala. Ya, daerah visibel ini daerah yang menuhi solusi, daerah solusi yang menuhi kendala. So, ya, this means that we cannot simply look at the point solution space boundary to find solution. Jadi, kita tidak bisa langsung melihat solusi pada batas untuk mendapatkan solusi optimal. Jelas, Tani? Oke? Nah, so, masalahnya sekarang, this means that we cannot simply look at the point solution space boundary. Jadi, kita dalam kasus ini, kita tidak bisa memperhatikan hanya titik-titik pada boundary. Sebagai penggantinya, kita juga harus memperhatikan titik-titik lain pada permukaan dari fungsi tujuan. Discretely complicated, jadi artinya menjadi lebih sulit mendapatkan solusi non-linear, ya, bahkan menambahkan banyaknya variable dan kendala dalam fungsi optimasi tak-linear ini. Terima kasih. Nah, beberapa pendekatan yang dilakukan di sini disebutkan, number different solution approach are available, tetapi di sini kok terus tidak disebutkan, ya, proses selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan dengan Excel. Nah, saya sendiri yang bagian di sini, itu belum saya coba, ya, formula for the profit yang dengan Excel, ya, untuk bagian kasus ini belum dicoba, mungkin bisa dicoba, mahasiswa boleh sambil bermain Excel-nya masukkan, ini saya kasus yang Excel-nya kelihatan enggak, Mbak? Iya, kelihatan. Ya. Kalau saya ganti layar, masih kelihatan. Masih pakai entire screen kan? Oh, ya, oke. Jadi, kelihatan. Ya, terima kasih. Baik, kita coba ya, dibagi dua berarti ya. Apa tadi masalahnya? Ditambah kendala, ya. Tambah kendala, terus sebenarnya sekarang berapa volume, berapa harga yang harus ditetapkan. mana Excel-nya tadi? terus ini ya, supaya enggak tabraan. Ya. Kenapa sih pakai solution dengan Excel? mungkin kalau sebelum Excel ada usulan dulu deh. Nah. Ayo, mbak, sebelum Excel. Ini tadi fungsi satu tujuan aja kan ya. Terus ada kendala seperti ini. Usulannya apa, mbak, dari optimasi yang lain deh, apa? Jadi fungsi tujuannya tadi ini, ini kok, ini yang ini ya. Nah. Ya. Ya. Sepertinya yang masuk di Excel itu ada di dalam di tab. Oke, usulan dulu ya. Jadi Z fungsi tujuan sama dengan sekian itu, 1.500 main 24. Dan oh iya nih. Bisa lah ya. Ini CF-nya nggak ada perubahan. CV-nya juga sudah masuk. Ya. Kemudian ditambahkan dalam apa, P lesor equal to 40 dolar. Nah. sebelum masuk ke Excel. Dengan kalkulus, kalau optimasi non-mere itu gimana, mbak, Brigita atau Juniato atau yang lain. Silahkan. Halo. Udah lupa. Coba digambar pakai Gilgibre terus gimana. Silahkan coba Mas David punya usulan supaya bukan saya saja yang ngomong. Biar ada diskusinya. Saya kalau ngomong sendiri terus satu setengah jam tuh. Ya kalau mahasiswa mudeng kalau enggak gitu kan energinya. David? Ada usulan? usulan? Maka namanya menarik untuk ada usulan? Ada usulan? Kalau optimasi tak linier gimana? yang ngambil siapa kemarin? Sebelum sampai Excel ya. kadang-kadang kita itu menggunakan solver tapi nanti iya benarkah itu jawabannya bagaimana menganalisanya? ini kok sudah di kasus dua kasus satu masih break event point kemudian yang non linear profit analisis di bawah ada enggak ya semua oh enggak saya tuliskan fungsinya tadi ya Z sama dengan ini mudah sekali sebelum ke solvernya ini supaya bisa manual gimana sih angkanya enggak terlalu cantik ya Z sama dengan satu kita mau pakai titik pak koma ya biasanya kalau buku bahasa inggris itu pakai komai ini titik desimal ya main 24 titik 6 e pangkat 2 main 22 ribu oke nah di 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 tiktak atau di rujuan dia nah ini vex costnya 10 ribu variable costnya 8 sepertinya yang dimasukkan bukan 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 yang ini ya bukan yang ini tetapi yang ini yang atasnya tadi mana tadi itu nah ini karena ada ada vex cost dimasukkan 10 ribu ya di atau sama dengan z sama dengan ini 1500 v main 24 titik 6 pangkat 2 main cv mana tadi main cv cv atau cf cf maaf vex cost dan main 1500 cv bisa ya sambil apa saya saya seperti ini mahasiswa bisa mencari tahu ya di internet apa ya gitu ya caranya kalau ikut webinar biasanya saya cekkan langsung dengan internet yang diomongkan betul tahu perlu ada tambahan 24 poin 6 p min 24 poin 6 pc v itu pc v nah nampaknya yang dimasukkan dalam diktat tadi itu kalau dengan excelnya ya ini ya fix cost 10 ribu variable cost 8 ya jadi cv cf sama dengan 10 ribu kok jadi kecil ya dan dan cv nya sama dengan 8 ya ini pakai c-nya c kecil semua jadi tidak konsisten meneriskan sistem ya ini juga cf pakai kecil baik ya disini kita bisa ya ya kalau kendalanya apa tadi p lebih kecil sama dengan p kecil nah ya kalau menurut menurut optimasi non-linear ya kuliah yang lalu dibentuk apa fungsi pengalih lagrang nanti ada variable lagrang muncul disitu lagrang nah fungsi pengalih lagrang itu adalah L sama dengan Z plus ya kombinasi dari semua kendala oke ya jadi Z plus kombinasi dari semua kendala kombinasinya berarti sekian kali kendala sekian kali kendala itu disebut adalah ops yaitu yaitu design pokok design boom matematikanya malah sini ya equation ya L sama dengan Z L sama dengan Z plus pengalih lagrang yaitu namanya lambda biasanya notasinya kok ini saya ingin mencari lambda mana lambda supaya enggak lama lambda biasanya pengalihnya bisa mu bisa lambda tapi lagrang multiplier lambdanya kok enggak muncul kelamaan boleh apa saja ya pengalihnya ada yang pakai mu kok ini kok lambdanya biasanya digunakan lambda tapi kok enggak muncul saya pakai ini aja deh gama ini kali F F kendala ya fungsi kendala nah cuma saja fungsi kendala ini biasanya ditulis dalam bentuk dalam bentuk ya tidak samaan dimana ruas kanan 0 jadi P min 40 lebih kecil sama dengan 0 gitu ya ini berarti si L ini ini dihapus itu adalah ya sama dengan ini tadi kita jumlahkan begitu ini enggak cantik ya kalau pakai gini ya cantiknya kalau digimikan ya itu ditambah ini parameter pengalihnya nanti ketika diselesaikan ada parameter itu terus nanti masuk saya tanya dari mana itu kenapa begitu ini seperti ya ini kita kita lihat matematikanya dulu nanti kita belajar solvernya ya kalau sudah seperti ini mau pakai apa saja bisa ya fungsi pengalih lagrang nah seperti biasa tentunya apa bagaimana mencari optimum atau pengoptimum pemaksimal dan nilai maksimal Z gitu ya optimum itu yang dimaksud optimal maksimalnya siapa yaitu si P P P star saya saya beri nama P star ya dan nilai maksimal Z star tuh ya sejauh ini masih sangat mudah karena fungsinya hanya satu ya kalau di goal programming fungsinya malah fungsi tujuan lebih dari satu begitu ya bahkan bisa nominier oke kembali ke sini ya jadi mencari optimum yaitu berarti DL per DP sama dengan 0 ingat sekarang ini menjadi fungsi dalam P dan ada gamma sehingga notasi ini bukan lagi DL DP tapi DL DOP ya jadi ini menjadi insert gitu ya mahasiswa menyesuaikan sendiri bagaimana ya melakukan penjelasan penjelasan itu L DOP oke sama dengan turunannya berarti apa ini ini berarti sekian ini dan min 2 4 nya poin 6 kali 2 berarti berapa ini diturunkan 2 12 simpan 1 berarti 4 9 betul ya 4 9 poin 12 oke oke ini 0 ya yang ini terhadap P adalah gamma oke sama dengan 0 nah ya oke dan kita punya apa do L do ya karena di solvernya nanti ada parameter lagam tapi mahasiswa mungkin lupa nah ini ya kita mulai do L do gamma tentunya adalah apa Pemain 40 semoga jawabannya benar ya ini mumpung masih bisa dianalitik sama dengan Pemain 40 fine ya so dari persamaan ini katakanlah sebetulnya A ini katakanlah B ya nanti kita tarat gitu ya saya tidak bermaksud katanya pakai ini tapi karena masih sudah pernah mengambil optimasi saya perkenalkan di sini baik dari persamaan B maka diperoleh apa P startnya sama dengan 40 ya oh eh tadi turunkan terhadap bawah betul ya nah kemudian P nya ditaruh di sini testarnya ini kan harus sama dengan 0 substitusikan pada persamaan A diperoleh diperoleh gitu ya silahkan membuat pendilai santu dikomunikasikan ya sama dengan 0 supaya gamanya terlihat hmm kalau seperti ini terus kalkulatornya kalkulatornya di Excel sama dengan 6 9 6 titik 8 men 49 titik 12 kali 40 betul ya ini ya itu 1 2 6 8 jadi ini men 1 2 6 8 sama dengan men men gama men gama sama dengan 0 oke sehingga gama dibawa ke kanan tetap negatif nilai dia oke 6 8 negatif nah jadi gama ini adalah parameter yang muncul karena metode nah sehingga L star ataupun Z star ya yang dicarikan Z star si L itu datang dari metode profit star nya adalah ternyata kok jawabannya P sama dengan 40 saja permintaan matematikanya seperti itu hasilnya ya ini adalah Z nya adalah dia gitu dan ini sama dengan 40 jadi kalau kendara kendalanya oke ini jangan ini baik jadi kita proleh ya saya berharap nanti di Excel sana tanpa kita mengerjakan Excel hasilnya sama ya sama dengan 1696 tadi kan ini sudah oh tapi belum dikalikan 40 ya min sama dengan 1696 poin 8 kali 40 itu berarti eh poin 8 kali 40 min 24 poin 6 kali 40 kali 40 min 22 65 12 dolar oke nah saya berharap didiktatnya seperti itu tetapi jawabannya adakah profitnya 7259 fix costnya 10.000 729 7259 ini terlihat enggak mbak angkanya mbak mbak Brigita halo mbak Brigita ya 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 ini 7259 harganya 3449 kalau ini tadi 40 ya harusnya P lebih kecil sama dengan masukkannya ke lagrang kalau dengan lagrang seperti ini ternyata ya berbeda dengan hasil karena P nya kok jadinya menjadi persis 40 gitu nah ya nah solver bisa melakukan lebih baik ternyata harapannya ya jadi tetapi tetapi dengan price optimumnya dia berapa 30 4,5 ya 34,49 oke nah nanti mahasiswa diminta membaca bagian ini supaya hari Rabu bisa berlatih lagi untuk kasus yang lebih ya bisa kita coba ya ternyata lagrangnya harus di edit ya kalau lebih kecil sama dengan tidak bisa masuk persis semacam itu nah kira-kira ini kalau lagrang hasilnya dengan apa optimasi nominnya tapi di sini ada variabel lagrang begitu ya lagrangnya seperti ini ya dan profitnya adalah 65,12 sedangkan di dalam Excel itu adalah berapa 7,259 ya 7,259 nanti kita perhatikan bagaimana kenapa bisa berbeda dengan lagrang manual ya saya kira itu sehingga kita di pertemuan hari Rabu kita bisa lebih detail lagi untuk apa optimasinya dengan solver gitu ya dan semoga nanti dengan kendala yang lebih lanjut lebih banyak sofer masih bisa itu saja yang bisa dipelajari mohon mahasiswa untuk mempelajari materinya supaya hari Rabu bisa saya lebih cepat begitu ya di kita Junianto obet terima kasih sudah sampai selesai sampai bertemu lagi selesai selamat menikmati